Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fadli Eka di channel Speed Up Racing Team Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman Yaitu menganalisa kerusakan motor Jupiter M-8 Yang mana oli dan air radiator ini bercampur Sehingga menyebabkan olinya berwarna putih ke coklatan Disini kita akan bahas langsung dari apa sih penyebab dari oli dan air radiator itu bercampur Baik kita akan bahas tuntas sampai kalian paham Kerusakan tersebut disebabkan oleh silwater pump disini ya Silwater pumpnya yang sudah robek seperti ini ya Jadi kita lakukan penggantian Jadi kita tidak bisa mengakali Atau mengganti dengan spare part yang biasa-biasa saja Bisa namun tidak akan awet Jadi anjuran saya untuk sabar otomatis semua Untuk melakukan penggantian dengan spare part yang original Karena untuk kawetan itu lebih ke spare part originalnya Baik disini untuk cara pemasangannya Kalian jangan sampai terbalik ya Karena disini ada posisi untuk di kipas Atau disisi luar ya Disisi bagian air radiator dan disisi bagian oli disini ya Jangan sampai terbalik Terus yang kedua adalah Berikan grease atau apa istilahnya Pelicin ya Pelicin agar silwater pump ini mudah kita masukkan ke tempatnya disini ya Dan jangan lupa juga di tempatnya ini Diberikan grease juga Agar memudahkan kalian untuk memasukkan silwater pump ini Dan posisi pemasangannya adalah Jangan sampai terbalik Ini di posisi luar ya Ini di posisi di bagian oli Dan ini di sisi bagian air radiator Ya seperti itu Jangan sampai terbalik Itu perlu kalian ketahui itu Jika terbalik Maka kemungkinan besar Silwater pump ini tidak akan awet Dan akan bocor kembali Baik kita akan langsung pasang silwater pump ini Dan kita akan langsung hidupkan nanti Seperti apa kelanjutannya Simak terus video kami Tonton sampai selesai Jangan di skip Agar kalian tidak gagal paham Dalam pemasangan silwater pump ini Yang pertama kalian harus sediakan adalah Kunci 24 ya Kunci 24 Kunci shock ya Ini ya Jadi Yang kita pakai bukan disininya ya Tapi di sisi sini Karena ini lebih lebar Jadi lebih gigit Jadi kita seperti ini Dan kita tumbuk pelan-pelan Karena disini sudah Terpasang grease ya Di silwater pump yang baru Jadi lebih memudahkan kalian Untuk memasukkan silwater pump Oke kita akan langsung pasang Yang pertama Kalian tekan Pelan-pelan Seperti ini ya Tekan pelan-pelan Lalu Setelah masuk Separuh Seperti ini Langsung Kita pasangkan di atasnya Seperti ini ya Seperti ini Kita tumbuk pelan-pelan Dengan menggunakan Palu Yang sebesar ini ya Boleh yang kecil Tidak apa-apa Yang penting bisa untuk Memasukkan lah Intinya seperti itu Usahakan saat Pemasangan ini Untuk Pemukulannya Jangan terlalu keras Kita Santai Santai Seperti ini ya Oke Lalu kita cek Kita lap dulu Kita lap Seperti ini Lap dulu Lalu kita cek Ya Kita cek Nah Apakah pemasangannya Sudah sesuai dengan Apa yang kita harapkan ya Jadi kita usahakan Ini rata ya Rata Boleh agak masuk sedikit Untuk Agar tidak tergesek oleh Kipasnya ya Lalu kita akan coba Kipasnya Seperti ini ya Kita masukkan Kipasnya Seperti ini Wah ternyata Aman jaya Ya Aman Mantap Seperti ini Setelah terpasang Seperti ini Lalu kita Langsung pasang Bagian Dalamnya Sini Oke guys Kita akan pasang Apa namanya Kipasnya ya Pompa Ininya Pompa Water pumpnya ya Terima kasih Tidak Terima kasih Ah Tidak 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 Terima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton